Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Sebuah teman waktu sahabat, mari lagi bersama dengan kami untuk memelas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Tetap mengotot untuk minta gelaran interpelasi, PDIP dan juga PSI ternyata belum bisa menerima kenyataan Formula E berjalan sukses Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco menyebut fraksi PDIP dan PSI belum bisa menerima kenyataan atas suksesnya Gubernur Anies Baswedan menggelar Formula E Pasalnya dua fraksi itu, PDIP dan juga PSI tetap mengotot Minta digelar interpelasi Formula E meski ajang balap itu sudah sukses dan berjalan lancar Ajang Formula E kan sudah selesai, semuanya ajang Formula E berjalan lancar dan sukses Kalau PSI dan PDIP tetap minta interpelasi Formula E dilanjutkan, artinya mereka belum bisa menerima kenyataan Sindir Baco saat ditemui oleh redaksi pada Jumat 10 Juni lalu Sekretaris Dewan Pemimpinan Daerah Partai Golkar DKI Jakarta itu lantas memberikan rekannya di fraksi PDIP dan PSI untuk lebih objektif Mengakui keberhasilan orang akan lebih baik daripada hanya mencari kekurangannya Manusia tidak ada yang sempurna, begitu kata Baco Baco juga menilai cara yang dilakukan PDIP dan PSI untuk terus mendorong jalannya interpelasi bisa merusak tatanan hidup bernegara Kalau cara-cara begini dipelihara, rusak negara ini Begitu tandasnya Untuk itu Baco pun meminta para koleganya dari fraksi PDIP dan PSI bisa menunjukkan sikap negarawan dan contoh yang baik pada masyarakat Tunjukkan dong sikap negarawan yang baik pada masyarakat Tidak boleh fanatik dan membabi buta seperti itu Bersikap objektif dan menenteramkan masyarakat lebih baik Jangan gaduh dan juga tidak perlu saling menujat serta sebagainya Diketahui sebelum perhalatan Formula I berlangsung Fraksi PDIP dan juga PSI mengusulkan hak interpelasi Tercatat ada 33 orang anggota Dewan dari fraksi PDIP dan juga PSI yang sepakat dilakukannya interpelasi Formula I Sementara itu 7 fraksi bersama dengan 4 pimpinan Dewan Sejak awal telah tegas menolak interpelasi Formula I 7 fraksi tersebut adalah fraksi Garindra, fraksi PKS, fraksi Demokrat, fraksi PAN, fraksi Nasdem, fraksi Golkar dan juga fraksi PKB serta P3 Formula I sukses reputasi Anis semakin mengema di tingkat nasional dan internasional Reputasi Anis Persudan semakin mengema di tingkat nasional dan internasional Atas kesuksesan dalam penyelenggaraan Formula I Formula I sukses maka reputasi dan citranya akan semakin naik Semakin mengema baik di tingkat nasional maupun internasional Kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga Kesuksesan Formula I kata Jamiluddin merupakan dampak positif terhadap Anis Bila nantinya ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 Anis akan dinilai bukan hanya berprestasi di ajang nasional Tapi juga skala internasional Prestasi tersebut akan membuat Anis semakin layak untuk menjadi kandidat Jamiluddin Pada Pilpres 2024 Kelayakan itu akan berimbas pada nilai jualnya yang semakin tinggi Kata Jamiluddin kesuksesan Formula I akan mendungkrak Anis menjadi lebih kompetitif Dalam Pilpres 2024 Hal itu tentunya tidak dikendaki oleh calon kompetiternya Karena itu wajar saja bila beberapa pihak terus berupaya dalam menggagalkan event tersebut Mereka tidak ingin Anis akan semakin melambung bila Formula I berjalan sukses Bagi mereka ajang Formula I harus gagal Hanya dengan cara itu mereka berharap Anis akan dinilai masyarakat gagal Sehingga dapat menghambatnya untuk kontestasi Pilpres 2024 Terima kasih telah menonton!